Terima kasih telah menonton Welcome back to my youtube channel Bagi kalian yang baru pertama ke channel ini Halo salam kenal dari aku Aku Susan Oke guys di video kali ini Aku mau ajak kalian room tour Ke kamar tidur aku Nah seperti yang kalian lihat Ini itu adalah kamar tidur aku Penasaran ada apa aja disini Yuk langsung lihat Check it out Nah ini adalah pintu kamar aku guys Langsung saja kita buka ya Beginilah penampakan di dalam kamar tidur aku Perlu kalian ketahui Kamar ini berukuran 4x4 meter Kita mulai dari pintu dulu ya guys Nah ini adalah penampakan pintu di kamar aku Pintu ini aku cat dengan menggunakan Cat warna putih Di bagian pintu ini memang terlihat sangat kosong guys Karena tidak ada apa-apa yang aku gantung disini Di samping pintu ini Terdapat dua kontak lampu guys Yang satunya adalah kontak lampu untuk kamar ini Dan satunya lagi adalah kontak lampu Untuk kamar mandi Next disini terdapat juga gambar atau poster Yang aku download di penteris Dan aku ubrin menggunakan kertas A4 merek Paper One Sedangkan untuk perekatnya Aku menggunakan stiker bulat warna-warni Masih di dinding yang sama Terdapat satu buah TV LED Jadi bermerek Sharp yang berukuran 32 inci Di atasnya terdapat foto priwet aku dan suami Nah kalau ini adalah pintu kamar mandi guys Next time aku bakalan share penampakan kamar mandi Di kamar tidur ini ya guys Nah jadi ini itu adalah kaca yang aku stiker Menggunakan stiker kaca ini Untuk stiker kacanya aku beli di Shopee Dan aku pasang sendiri Nah untuk di bagian pintu kamar mandinya Aku kasih kacet anti slip Sedangkan di samping depan pintu kamar mandi ini Aku kasih daun ke tapang Dengan ukuran 65 cm Dengan standing pot yang aku beli terpisah Nah disampingnya terdapat juga Standing mirror full body Di atasnya aku kasih topi dan bunga Untuk mempercantik standing mirror ini Tepat di atas standing mirror ini Terdapat satu buah AC setengah PK dengan merek Sharp Selanjutnya terdapat tiga buah wall dekor Dengan motif bunga Nah guys sekarang kita lanjut Di bagian rak perapian ya Untuk di rak perapian ini Terdapat satu menara Eiffel Yang terbuat dari besi Dan disampingnya terdapat dekorasi dinding Yang bermotifkan seperti ini Bagus banget ya guys Selanjutnya terdapat juga satu buah remont AC guys Di samping remont AC ini terdapat daun rambat Dengan tujuan agar rapian ini kelihatan lebih hidup ya guys Ini adalah kartu ucapan ketika aku berbelanja online Jadi aku jadiin pajangan aja Agar kelihatan lebih estetik ya guys Nah selanjutnya ada fas bunga yang terbuat dari tanah liat Dengan daun kering Di atasnya membuat fas bunga ini kelihatan lebih estetik Nah ini itu ada kartu ucapan juga guys Nah ini adalah lampu tidur berwarna putih Yang aku beli di Sopi Dengan ukuran tingginya 18,5 meter Diameter dasar 6 cm Nah selanjutnya ada bunga juga ya guys Sekarang kita beralih ke bagian bawah rak perapian ya guys Nah ini itu adalah daun kering Kemarin aku belinya di Sopi Tetapi belum mempunyai fas guys So aku taruh disitu aja Next ini adalah rak kosmetik aku Ada bermacam-macam kosmetik yang aku pakai sehari-hari Nah ada lipstick dari merek makeover Terus ada juga yang dari merek Maybelline Jadi dua merek ini adalah merek yang selalu aku gunain Oke ada krim juga Ada lem bulu mata juga Nah ada serum Diodoran Ada bedak juga Untuk si Atsukia Selanjutnya ada Pembersih wajah Sama parfum Dan modulation Nah itu aja sih guys Untuk barang-barang di rak Kosmetik ini Nah selanjutnya untuk di belakang Standing mirror ini Ada tas kosmetik Yang isinya itu Ada blouse on Acedo Dan sebagainya ya guys Bisa kalian lihat Barang-barangnya ini dia Jadi standing mirror ini berfungsi banget Nutupin Biar kelihatan lebih rapi Barang-barang di kamar aku guys Nah kalau untuk lantainya ini Aku pakai lantai vinyl Yang perlembar ini ya guys Selanjutnya di atas meja belajar ini Terdapat divaster atau pengharbu ruangan ya guys Jadi aku pakai aroma vanila Terdapat juga Wadah serba guna Terus ada bunga tulip Latex Ini bagus banget bunganya Dan di sampingnya terdapat Satu buah cermin Yang estetik banget guys Nah ada boneka Hadiah ulang tahun si Atsukia Dari neneknya Terus ada lilin aroma terapi juga guys Nah ini itu adalah Koster atau tatakan serba guna ya guys Jadi bisa ditaruhin apa aja Bisa gelas Atau bisa lilin seperti ini ya guys Nah ini itu adalah meja belajar Atau meja laptop ya guys Nah untuk di bagian atasnya Terdapat hijang atau hiasan panjang Hiasan dinding ini ya guys Jadi disini aku kasih daun artificial Terus ada kartu juga Terus ada boneka kecil Boneka ini aku dapatnya ketika aku membeli tas ya guys Jadi mainannya itu ada boneka seperti ini Jadi aku pisahin dan aku taruh di pajangan ini Oh iya untuk dinding kamar aku ini Menggunakan wallpaper motif seperti ini ya guys Next untuk gordennya Aku menggunakan gorden blackout Bermotif seperti ini ya guys Jadi panjang ukuran gorden ini itu adalah 250 cm Nah dengan hordingnya Aku beli di toko terdekat tempat aku Selanjutnya untuk fitresnya Ini aku menggunakan warna putih Jadi dia itu Bagus banget guys Satu toko dengan gorden blackout ini Untuk ukurannya juga sama Tingginya itu 250 cm Nah selanjutnya ini itu adalah Sejadah tempat aku Suami dan anak sholat ya guys Jadi ini pas menghadap ke kiblat Dan sekarang kita lanjut Di rak susun kayu ini Ada lampu tidur ala korea gitu ya guys Jadi ini itu aku beli warna wood gitu ya guys Sebenarnya ada juga warna putih Tapi aku lebih memilih warna ini Agar kelihatan lebih estetik Nah di sebelahnya itu Ada di faser aroma terapi gitu ya guys Jadi ketika tidur Kita ngidupin di faser ini Rasanya kayak di hotel-hotel mewah gitu ya guys Nah untuk pengharum di fasernya Kita bisa beli di Sopi Jadi ada bermacam-macam Jadi bagus banget dan harum-harum banget ya guys Nah ini itu adalah jam meja LED digital gitu ya guys Ada kotak tisu juga Nah kebetulan tisunya lagi habis guys Jadi untuk kotak tisunya Aku taruh di belakang meja digital Nah untuk rak kayu ini Aku belinya di Sopi ya guys Selanjutnya di rak bawah Aku kasih Ada mukena Ada tas Terus ada tripod juga Terus ada Obat-obatan Yang aku Taruh di dalam box kecil ini ya guys Nah untuk di box satunya lagi Ada Pengerik rambut Terus ada boneka hafizah juga Dan segala jenis-jenis obatan juga ya guys Pokoknya di dalam ini itu Ada banyak barang yang Acak atau random gitu Semuanya ada ya guys Next disini ada meja sudut berwarna putih Sudah include sama alas mejanya Atau taplak mejanya ya guys Di atasnya aku kasih Daun artificial juga Nah bunganya itu seperti ini Daunnya seperti ini maksudnya ya guys Terus bunganya juga seperti ini Warna putih Untuk pas bunganya Ini itu terbuat dari kaca ya guys Aku juga belinya di Sopi Nah untuk di bagian bawah ini Ada charger Ada botol bekas yang Bakalan aku DIY Ada tas juga Nah selanjutnya Ada beberapa boneka Sebagai hiasan Agar kamar ini Kelihatan lebih cantik ya guys Selanjutnya ada lemari pakaian Ini itu lemari Dari kayu jati ya guys Terus di depannya aku kasih Karpet Dengan warna putih Nah untuk di atas Tempat tidur Terdapat poster Nih ada poster kain juga Jadi poster kain ini estetik banget ya guys Kemarin aku beli di Sopi Sudah include dengan perekatnya Terus kalau e-poster yang ini Aku print Aku download di pinterest Terus aku print ya guys Terus ada tripod juga Nah jadi untuk tempat tidur aku Berada tepat di belakang pintu ya guys Disini aku menggunakan bed cover set Dengan motif rainbow Terus di bawahnya Ini terdapat keset Dan sandal yang lucu banget Nah jadi sandalnya itu seperti ini guys Untuk kesetnya juga bagus banget ya guys Perpaduan warna pink dan warna putih Oke guys jadi seperti inilah penampakan di kamar tidur aku So sampai disini dulu video room tour aku kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe Mohon di subscribe dulu youtube channel ini ya guys Terima kasih sudah menonton Dan terima kasih sudah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bye bye